Terima kasih. Halo guys, welcome back to YouTube channel Gila Bola. Nah, kalian pasti penasaran kan ada kabar terbaru apa dari Timnas Indonesia? So, pastikan kalian tetap stay tune terus ya di YouTube channel Gila Bola. Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola. Sampai jumpa di video selanjutnya. Presiden Jokowi Dodo menyatakan Indonesia dan Singapura akan melakukan bidding bersama untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U-22-025. Kepastian itu diungkap Jokowi di pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin tanggal 4 Desember sebelum menjalani kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur. Saya yakin Indonesia dan Singapura akan dapat menjadi tuan rumah yang baik untuk kedua turnamen yang tadi saya sampaikan, yaitu U-17 dan U-20. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, ucap Jokowi. Jokowi juga memastikan sudah ada perjanjian kerjasama antara PSSI dan Federasi Sepak Bola Singapura untuk melakukan bidding bersama. Indonesia sebelumnya pernah ditunjuk FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Namun kemudian dicoret, FIFA kemudian menunjuk Argentina sebagai pengganti, dan Indonesia mendapat kesempatan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17. Terkait perhelatan Piala Dunia U-17, Jokowi mengatakan Indonesia di nilai FIFA telah sukses menjalani peran sebagai tuan rumah. Terima kasih telah menonton!